Yang paling mahal sebenarnya kalau kita membuat ransu, membuat pakan adalah sumber protein. Baik, selamat pagi sahabat Sapi Bagus. Kali ini saya akan mencoba mem-breakdown ya. Kita akan mencoba membuat perhitungan, hitung-hitungan biaya. Berapa sih kalau kita membuat pakan konsentrat? Selama ini kita punya konotasi bahwa konsentrat itu mahal. Konsentrat itu jadi lebih boros di operasional. Tapi betul sebenarnya ya, pakan kalau kita sudah masuk ke bisnis pengemukan misalnya, 70-80% biaya operasional kita dikandang adalah biaya pakan. Untuk itu, saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat ransu, membuat konsentrat dengan biaya yang ekonomis, tapi tetap dengan kualitas yang baik. Mari kita coba, kita rinci berapa sih biayanya untuk membuat 1 kg konsentrat. Nah, ini mungkin ada juga nanti berbeda perhitungannya ketika volume yang akan mencukupkan. Jadi ketika volumenya semakin besar, tentunya harga per bahan itu makin ekonomis. Tapi ketika kita membuat dalam jumlah yang sedikit, nah itu tentunya harga akan lebih mahal. Tapi itu relatif, makanya kita coba memberikan berapa harga yang wajar lah ya. Kita bilang wajar dengan kualitas ya. Tetap baik dengan harga yang wajar. Baik. Kembali, saya ingatkan untuk membuat pakan, tetap harus ada sumber-sumber bahan pakan yang memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh terak kita. Yang pertama adalah sumber karbohidrat, sumber serat kasar, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin. Komponen terbesar dalam pakan itu adalah sumber karbohidrat dan serat kasar. Komponen terbesar dalam menyusun ransum adalah sumber karbohidrat. Sebenarnya serat kasar sendiri itu akan dikonversi menjadi karbo oleh ruminansia. Nah, makanya sumber karbohidrat ini banyak kita peroleh misalnya dari umbi-umbian ya. Untuk sumber karbohidrat adalah ongok, polar, atau dedak ya. Bisa kita ganti juga dengan dedak. Kemudian kayak tepung jagung misalnya ya. Tepung jagung. Onggok ini juga bisa menggunakan gaplek ya. Di beberapa daerah produsen singkong, gaplek harganya cukup terjangkau. Dan biasanya ini juga berasal dari singkong-singkong rejek. Potongan pangkal, potongan ujung. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai sumber karbohidrat. Nah, sumber serat kasar ini luar biasa berlimpah. Yang paling banyak adalah jerami misalnya. Jerami, kemudian rumput ya. Rumput lapangan, atau rumput budidaya ya. Bisa rumput gajah, rumput odot, dan macam-macam. Nah, dari sekian ini, yang paling mahal sebenarnya kalau kita membuat ransum, membuat pakan adalah sumber protein. Ketika kita membeli pakan, sebenarnya yang kita beli itu adalah paling mahal sumber protein ini. Dari mana sumber protein itu kita peroleh? Ini ada dua. Bisa peroleh dari kita sumber protein dari berasal dari hewani, atau dari natbati, dari tumbuh-tumbuhan ya. Dari tanaman. Dari hewani ini apa? Ya, ada tepung darah, tepung bulu, tepung daging. Tapi terserang ini tidak kita rekomendasikan. Untuk ruminansia yang kita rekomendaskan, mungkin adalah kalau dari hewani ada tepung ikan. Kita masih bisa menggunakannya. Nah, yang paling banyak digunakan untuk pakan ruminansia adalah berasal dari natbati. Contohnya adalah ampas tahu ya. Ampas tahu. Kemudian bungkil kedele, bungkil kedele atau ampas kedele. Ampas kedele bisa ampas kecap. Kemudian kita juga bisa menggunakan dari bungkil sawit atau kopra ya, bungkil kopra ya. Yang lain, ya terutama yang berasal dari biji-bijian kacang-kacangan. Itu merupakan sumber protein yang sangat tinggi dan bagus untuk ruminansia. Sumber mineral dan vitamin ini jumlahnya memang relatif kecil. Jadi secara harga sebenarnya tidak terlalu besar. Karena pemakainya ini kurang lebih dari rancong kurang lebih 3%. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar. Meskipun kalau kita hitung kiloannya memang mahal ya. Tapi karena pemakainya sedikit, mungkin tidak terlalu signifikan. Salah satu yang paling sederhana dan paling banyak kita peroleh Kita gunakan biasanya garam ya. Kita biasa gunakan garam. Nah, kemudian kalau mineral yang utama CA dan B, ya tadi kalau kita menggunakan tepung ikan sebenarnya sudah terkandung di dalam sini. Nah, dengan sumber-sumber bahan pakan yang ada ini, mari kita coba menyusun, membuat rancong berapa sih ketemunya harganya nanti. Oke, mari kita coba membuat rancong sederhana. Kita hitung biayanya sehingga ketemu berapa rupiah kita konsentrat yang kita buat. Jadi, polar. Atau kalau tidak ada, sebenarnya kita bisa ganti dengan gedak ya. Ini sudah banyak sekali kita jumpai sampai pelosok-pelosok. Price meal ya, penggilingan padi. Jadi, tentu akan gampang kita peroleh. Ini sebagai sumber karbo. Berapa sih harganya ya? Kalau ongok, kisaran harga kurang lebih Rp. 1.000 sampai Rp. 1.500. Bahkan mungkin di beberapa sentra pengolahan singkong, harganya bisa di bawah Rp. 1.000 ya per kilogram. Kalau gaplek mungkin agak beda ya. Gaplek itu biasanya di atas Rp. 3.000 kalau gaplek. Karena emang gaplek ini kan masih ada tepung tapiokannya ya. Kalau ongok kan sudah ampasnya. Kemudian, polar. Polar itu saat ini memang harganya lumayan prokratif ya. Tapi saat ini rata-rata harganya sekitar Rp. 4.000 sampai Rp. 4.500. Beda merek, beda ini biasanya juga harganya berbeda-beda. Tapi oke, kita pakai kisaran harga Rp. 4.000 sampai Rp. 4.500 per kilogram. Kalau sahabat-sahabat menggunakan gedak mungkin bisa lebih murah ya. Kisarannya antara Rp. 2.500 sampai Rp. 3.000-an ya. Kemudian, sumber protein. Sumber protein di sini biasa yang paling sering dan paling umum digunakan oleh para pembuat pakan adalah bungkil sawit. Bungkil sawit. Bungkil sawit untuk saat ini harganya kisaran antara Rp. 1.800 mungkin sampai Rp. 2.000-an ya. Tergantung nanti volumenya. Kalau sahabat-sahabat memesan atau membeli dalam jumlah besar biasanya harganya juga lebih murah. Kemudian, yang paling banyak juga kita peroleh untuk sumber protein ini di daerah-daerah selain bungkil sawit. Ini bungkil sawit ini bisa kita ganti dengan bungkil kopra ya. Jadi, beberapa daerah di mana banyak tanaman kelapa, budidaya kelapa, ada biasanya pengolahan kopranya. Nah, ini bisa kita ganti dengan bungkil kopra. Nah, kualitasnya jauh lebih bagus dibanding bungkil sawit. Proteinnya jauh lebih tinggi. Kalau bungkil sawit itu proteinnya sekitar Rp. 14-16-an. Kalau kopra ini bisa di atas 20%. Kemudian, sumber protein lagi yang murah dan gampang biasanya kita gunakan ampas tahu. Ampas tahu, ampas tahu. Apalagi kalau misalnya ada krenci, kulit kedelai. Nah, ini sangat bagus untuk sumber protein. Ini harganya di bawah Rp. 1.000 ya, kisaran antara Rp. 500-Rp. 600-an sampai Rp. 800-an ya. Baik, ini sudah sumber karbohidra, sumber protein, nah sumber serat biasanya. Untuk tahap awal ya, starter misalnya. Ini sumber serat mungkin kita gunakan langsung dari hijauan ya. Jadilah complete feed. Tapi yang kita buat, kita coba buat di sini adalah pakan grower ya. Pakan grower, pakan pengemukan ya. Jadi, sumber seratnya kita juga gunakan bahan-bahan yang memang mudah kita campur menjadi dalam konsentrat. Sumber seratnya di sini biasanya kita gunakan yang paling banyak kita peroleh, banyak kita jumpai, bahkan di pelosok-pelosok. Itu adalah kulit kopi ya. Jadi, kulit kopi ini selain kita gunakan sebagai sumber serat, ini juga masih menyumbang protein kisaran antara 10-12%. Harganya bervariasi ya di daerah-daerah. Mungkin ketika lagi panen raya kopi, harga kulit kopi ini akan sangat murah, kurang lebih sekitar seribuan ya. Tapi ketika sedang tidak musim, harganya pun bisa mencapai 1.600-1.700. Mungkin 1.000-1.500 per kilogram ya. Kemudian bahan lain yang juga sangat berlimpah dan banyak kita temui di daerah-daerah adalah tumpi jagung atau janggel jagung ya. Jadi, tongkol jagung itu bisa kita giling, kita olah menjadi bahan baku untuk pembuatan konsentrat. Jadi, janggel jagung plus jagung-jagung rejeknya yang masih nempel di ukuran-ukuran kecil, di ujung dan di pangkalnya. Nah, itu kita giling, itu bisa untuk jadi sumber bahan baku untuk konsentrat kita. Harganya relatif murah. Kalau di daerah-daerah biasanya kita bahkan mungkin gratis ya, tinggal kita ngambil dari tempat-tempat pemimpilan gitu ya. Tapi mungkin oke lah, harganya kita patah mungkin antara sekitar 500-an per kilogram. Nah, kita sudah mendapatkan sumber karbu, sumber protein, sumber serat. Sehingga tambahannya adalah premik dan vitamin. Nah, untuk lebih gampangnya ya, sebenarnya dua-dua komponen ini bisa kita peroleh menjadi satu-satu komponen. Ini lebih praktis karena toko makanya juga tidak besar. Jadi, daripada teman-teman nanti-nanti sumber mineral itu, nyari kapur misalnya ya. Sebenarnya lebih praktis sebenarnya premik ya. Jadi, ini harganya pun cukup murah. Sekilo itu kurang lebih antara ya, relatif dari 15 ribu, ada yang 30 ribu ya. Tapi pemakaiannya tuh nggak besar. Kemudian kita tambahkan lagi garam ya. Garam juga harganya relatif murah. Kurang lebih ya, bentarannya seribu sampai. Kalau lagi musim-musim kemarau semacam ini, harganya juga cukup murah. Tapi nanti ketika musim-musim penghujan, barangnya langka, harganya juga mahal. Tapi, kisarannya antara 1.500 sampai 2.500. Kemudian, setelah sumber karbo, protein, serat, kita tambahkan molasses ya. Molasses yang tentunya yang sudah kita tambahin probiotik. Molasses plus probiotik. Ini kalau molassesnya tok ya, itu kan kurang lebih per kilonya antara 5.000 sampai 6.000 ya. Probiotik per botol, per liter, itu kurang lebih harganya juga sekitar 30-40 ribu. Tapi karena ini kita campurkan, kemudian kita tambahkan lagi pengencer. Tambahin pengencer, bisa air, bisa air kelapa, bisa air dedak, atau bisa dengan air cucian beras. Ini kurang lebih kalau kita hitung per liternya, harganya mungkin tidak lebih dari 2.000 sampai 2.500. Nah, dengan bahan-bahan ini, mari coba kita hitung berapa pemakaiannya dan berapa harganya. Sehingga kita tahu harga konsentrat kita nantinya. Baik, untuk sumber karbonnya ini, total keseluruhan kita gunakan kurang lebih 50-60 persen dari volume konsentrat kita. Baik, dengan bahan-bahan ini, mari kita coba membuat, menyusun, konsentrat. Sehingga kita akan tahu berapa sih harga konsentrat kita nantinya. Sumber karbon ini, unsur dominan dalam pembuatan konsentrat. Ini mungkin setara 40-50 persen. Kemudian sumber protein ini kurang lebih 30 persen. Kemudian sumber serat, kurang lebih setara 25 persen. Dan ini kurang lebih 5-10 persen. Kenapa sumber serat kita buat harganya paling murah, tapi kita buat lebih sedikit? Karena sebenarnya masing-masing bahan di atas itu juga sudah menyumbang serat kasar yang cukup tinggi. Sehingga kalau kita tambahkan sumber serat kasar yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah serat kasarnya nanti yang terlalu tinggi. Baik. Kita coba dengan komposisi 40-50 persen untuk onggok, misalnya kita buat sekitar 20 kilo. Dengan harga onggok taruhlah Rp 1.500, maka akan kita peroleh harga sebesar Rp 30.000. Kemudian untuk polarnya, polarnya kita pakai sekitar 20 kilo juga. Dengan harga per kilonya Rp 4.000 atau Rp 4.500 lah, kita pakai harga tertinggi ya. Harganya adalah Rp 90.000. Kemudian bungkil sawit. Bungkil sawit kita gunakan sekitar 15 kilo ya. 15 kilo kalau kali Rp 2.000, kita akan peroleh harga Rp 30.000. Kemudian ampas tau, ampas tau sama ya. Kita gunakan sekitar 15 kilo. Kali harga Rp 800, kita peroleh harga Rp 12.000 ya. Rp 12.000 ya. Kemudian sumber serat kasarnya kulit kopi. Kulit kopi kita gunakan 15 kilo ya. 15 kilo kali Rp 1.500, Rp 22.500 ya. Kemudian untuk tumpi jagung, kita gunakan 10 kilo. Kali harga Rp 500, mengharganya Rp 5.000. Kemudian molasis dan probiotik tadi kita gunakan, ini tergantung ya. Kalau terlalu basah, ini kita gunakan sekitar 5 kilo ya. 5 kilo kali Rp 2.500, harganya adalah Rp 12.500. Nah, coba kita jumlahkan. Ini kurang lebih kita peroleh konsentrat 100 kilogram. Kalau kita jumlahkan harganya ini Rp 202.000. Nah, Rp 202.000 ini kalau kita bagi 100 kilogram, maka akan kita peroleh kurang lebih harga kita adalah Rp 2.000 per kilogram. Dengan harga Rp 2.000 per kilogram, saya rasa cukup ekonomis untuk usaha peternakan kita. Makanya tidak heran kalau misalnya di pasaran ada yang menjual dengan harga Rp 3.000, Rp 3.500. Karena tentunya ini belum kemasan, tenaga kerja, lain-lain ya, mesin, segala macam. Makanya harganya menjadi. Tapi kalau kita buat sendiri, kita dengan komposisi bahan yang cukup sederhana ini, harga kita kurang lebih Rp 2.000 per kilogram. Tapi tentunya ini bahan keringnya ya, dengan perhitungan seperti ini bahan keringnya mungkin sekitar 75 persen ya. Jadi tidak bisa, kalau SNI bahan keringnya itu kurang lebih 86. Tapi dengan komposisi ini, karena kita menunjukkan bahan-bahan yang seperti ampas tahu, yang cukup basah ya, kemudian honggok. Makanya bahan keringnya kurang lebih 75 persen. Kemudian proteinnya, protein kasarnya dengan komposisi kurang lebih 12 sampai 13 persen ya. Nah, serat kasarnya ya mungkin ini serat kasarnya masih cukup tinggi ya. Kalau di SNI itu kurang di bawah 10 persen, mungkin kita masih dapatkan serat kasar ini sekitar 15-an. Nah, baik. Demikian sahabat-sahabat sahabat bagus. Kalau kita mau sedikit berusaha, berimposisi dengan membuat pakan sendiri, dengan bahan-bahan yang sangat mudah, yang banyak kita produk sekitar kita, kita akan mendapatkan harga konsentras yang cukup ekonomis. Selamat mencoba, tetap semangat. Salam, sahabat bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!